Tingginya intensitas hujan dan meluapnya air sungai Betara menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkena banjir. Selain banjir, juga terdapat daerah rawan longsor jika intensitas hujan sebagain meningkat. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya tinggi air permukaan sungai Betara menyebabkan terjadinya banjir. Yang menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Betara seperti Desa Pematang Lumut, Desa Pematang Bulu, Terjun Gajah, dan Muntialo. Selain merendang permukiman warga, banjir meluas dan merendang ratusan bahkan ribuan hektare lahan perkebunan. Air setinggi lutut bahkan pinggang orang dewasa ini memaksa warga Desa Pematang Bulu sebanyak 53 kakak, Desa Pematang Lumut 8 kakak, Desa Terjun Gajah 12 kakak. Harus mengungsi karena rumah tinggal telah direndam air. Kepala Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut mengatakan pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir tahunan. Karena sungai Betara tidak lagi mampu menampung air sehingga melimpah ke permukiman warga. Dua kali setahun saya, penyebabnya ada mengulapan air sungai Betara, tidak tertangkung lagi. Kalau orang-orang yang minta tolong di sungai Betara juga di organisasi lagi, supaya depannya tidak ada banjir lagi. Selain banjir, tingginya intensitas hujan membuat sebagian warga di wilayah pasar hingga Gunung Emas, Desa Pematang Lumut, harus waspada. Karena daerah tersebut memiliki tanah bukit yang menjorok dan rawan terjadi longsor, seperti yang dialami salah seorang warga Desa Pematang Lumut, Ismail. Ia tak mampu berbuat banyak terkait hal ini. Yang mana untuk meminimalisir meluas banjir? Kedepan warga meminta pemerintah melakukan pengerukan dan normalisasi jaringan sungai Betara, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Sudah jam satu itu sudah ini, ini sudah tumbang durian itu, nyusul pula sawit, sama ini apa, ini pinang, dibawa ke sana. Nggak lama itu jam-jam dua atau jam tiga, mulai retak nih. Karena sudah longsor di situ, ini retak. Nggak tahu, tahu-tahu mungkin itulah gara-gara hujan semalaman itu. Air dibawa besar saja kok ya. Surya Kurniawan, Cik TV, Belaporkan. Terima kasih.